Kita bergeser ke Yogyakarta. Relokasi pedagang kaki lima di sepanjang jalan Malioboro, Yogyakarta dimulai 1 Februari 2022. Pemerintah kota Yogyakarta memberikan batas waktu kepada para pedagang untuk memindahkan barang dagangan ke dua lokasi baru hingga 7 Februari 2022. Dari pertama, relokasi hanya beberapa pedagang yang memindahkan barang jualan mereka. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan relokasi PKL di sepanjang jalan Malioboro sebagai bagian dari penataan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. Nantinya, kawasan ini akan diajukan sebagai warisan budaya ke UNESCO. Tanggal 1 sampai tanggal 7 harus sudah masuk di lapak 1 dan lapak 2. Nanti setelah tanggal 8 sampai tanggal 13 nanti sudah lain lagi. Nanti kita juga istilahin justisi. Saat ini baru relokasi dan pembinaan ke istilahin harus segera untuk menepati tempat yang sudah disediakan. Para pedagang kaki 5 di sepanjang jalan Malioboro diarahkan untuk pindah berjualan di dua lokasi baru yang diberi nama Teras Malioboro. Teras Malioboro 1 berada di gedung bekas bioskop Indra di kawasan selatan Malioboro. Sementara Teras Malioboro 2 berada di lahan kosong bekas kompleks kantor Dinas Pariwisata DIY di kawasan utara Malioboro. Instruksinya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Tapi kenapa kita kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 7 di depan kan belum boleh buka. Terus tadi di sini dari tadi pagi sudah ada yang laku belum? Belum. Sepanjang hari ini belum ada yang laku? Belum. Kira-kira kenapa itu Mbak? Ya mungkin karena dadaan ada yang di sana ada yang di sini. Kalau Mbak sendiri lebih nyaman di sini apa di depan sebenarnya? Kalau aku lebih nyaman di sini. Oh di sini. Karena nggak kehujanan. Biarpun tempat kita jadi kecil tapi nyaman. Meski masih banyak pedagang kaki 5 yang enggan untuk pindah di hari pertama. Namun pemerintah kota Yogyakarta menegaskan hanya memberikan batas waktu relokasi hingga tanggal 7 Februari mendatang. Setelahnya penegakan aturan akan diperlakukan kepada para pedagang kaki 5 yang membandang. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Kompas TV, Yogyakarta.